Abizar 20 tahun nekat membakar rumahnya di Jalan Sawah Lio, Kelurahan Jumatan 5, Kejamatan Tambora, Jakarta Barat pada minggu 27 Maret sore. Bibi Abizar Nurhayati, 47 tahun, mengatakan keponakannya sudah satu tahun ini mengalami gangguan jiwa. Dalam pernyataannya, ia tidak menceritakan penyebab keponakannya mengalami gangguan jiwa, namun menerangkan keponakannya pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari portakotalife.com dan Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Firda, bisa saya jelaskan bahwa peristiwa kebakaran di Jalan Sawah Lio, RT 2 dan 3, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini terjadi pada hari minggu 27 Maret 2022 kemarin, sekitar pukul 15.15 WIB, di mana salah satu pelakunya adalah merupakan orang dengan gangguan jiwa. Dan memang peristiwa ini sebelumnya sudah direncanakan oleh pelaku dari keterangan warga bahwa dia mendapat bisikan goib. Kemudian setelah membakar, warga pun berjibaku menjinakkan api. Namun sayangnya belasan rumah yang ada di sana terbakar karena bangunan rumahnya terbuat dari kayu dan juga asbest. Kemudian polisi juga tadi sudah melakukan olah tepat kejadian perkara dan memang hasilnya ditemukan ada unsur kesengajaan membakar rumah di pemungkiman padat penduduk. Dari keterangan kepolisian bahwa memang pelaku ini bernama Abrijal Akbar ini mengalami gangguan jiwa dan sempat kabur dari rumah sakit jiwa Grogol, Jakarta Barat, di mana pada saat kabur itu pihak rumah sakit sendiri berencana akan menjemput pada kemarin sore sekitar pukul 17.00 WIB. Namun dua jam sebelum penjemputan oleh pihak rumah sakit, justru Abizhar ini melakukan pembakaran. Rumahnya menggunakan bensin yang diambil dari sepeda motornya. Kemudian pihak kepolisian juga sudah melakukan tes urin dan hasilnya memang Abizhar ini negatif dari narkoba. Namun keterangan warga sekitar bahwa Abizhar Akbar ini adalah kekanduan narkoba dan tidak bisa membeli barang haram tersebut. Sehingga terjadilah stres dan mengakibatkan sering mengamuk melakukan pembakaran kepada warga sekitar. Dan salah satu korbannya adalah ketua RW tempat. Kemudian saat ini Abizhar sudah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan medis. Begitu rekan Pirda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari portalkotalife.com, Nifta Holmunirata, selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Bibi Abizhar, Nur Hayati, 47 tahun. Berikut lima tanya untuk Anda. Oh, saya anak. Kalau dari awalnya saya nggak tahu. Saya melihatnya abis udah ke atas, udah gede. Itu dari rumah siapa, Bu? Dari rumah saya. Dari rumah saya asalnya. Itu dia membonakan saya sakit jiwa. Oh, membonakan ibu. Bu, sebelumnya seput berantem apa gimana sih, Bu? Enggak. Ya, dia tuh katanya ada bisikan. Bisikin gaib. Iya. Baru mah. Itu punakan ibu sendiri ya? Iya. Itu sempat melihat bawa bensin ke atas nggak? Enggak, saya enggak. Saya di luar. Saya lihatnya ini. Udah gede aja api. Soalnya saya lagi di luar, lagi di rumah teman saya pulang. Itu pas liatnya, ya Allah itu api udah-udah gede. Udah-udah mumpul. Kalau itu habis, saya tahunya di luar. Saya sama awalnya yang di luar itu. Pertamanya saya enggak tahu. Cuman. Bu, ini ponakan ibu udah lama, Bu, saat kerja, Bu? Ya, ada setahun kayaknya. Iya, ada. Iya, dia cuma enggak kontrol. Oh, katanya memang pasien RSG, Bu, ya? Iya. Benar. Dia enggak kontrol tiga bulan, apelan-papel, saya enggak minum obat doang. Dan dia enggak angot. Amu, begitu. Oh, berarti baru setahunan ini, Bu, ya? Terus sekarang ponakannya kemana, Bu? Di rumah sakit jiwa. Kemudian dari Tambora, proses Tambora, di bawah ke rumah sakit jiwa, ke blokok lagi, ya? Emang polisinya. Berarti memang sempat pasien RSG terus enggak kontrol, ya, Bu, ya? Bu, saat kejadian yang melihat bawa bensin, selapa, Bu? Saya kurang tahu. Oh, kurang tahu, ya? Saya kurang tahu, ya? Berarti apinya berasal dari kamarnya si dia, Bu? Dari kamar yang sepresi itu anak saya, pemakan saya, itu. Namanya Abizar itu, ya, Bu? Iya. Itu kalau boleh tahu sakitnya gara-gara apa sih, Bu? Terus saya juga kurang tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!